Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melalui jurubicara Tessa Mahardika Sugiarto akhirnya secara resmi mengumumkan 21 orang tersangka dalam kasus pengembangan korupsi Dana Hibah Pokmas APBD Provinsi Jatim tahun 2019-2022. 21 orang tersangka itu terdiri dari 4 tersangka diduga dari DPRD Jatim antara lain 3 penyelenggara negara dan 1 staff. Hanya saja KPK belum mengungkapkan nama-nama penyelenggara negara apakah dari unsur pimpinan atau bukan karena saat ini masih dalam pengumpulan barang bukti. Sedangkan sisanya 17 tersangka diduga dari swasta yakni Pokmas selaku pemberi suap 15 orang dan 2 tersangka lain dari penyelenggara negara. Namun belum diketahui apakah dari unsur eksekutif atau legislatif. Sebelum menetapkan 21 tersangka, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat di antaranya Probolinggo, Pasuruan, Blitar, Surabaya, dan wilayah Madura sejak tanggal 8 hingga 12 Juli 2024 kemarin. Hingga saat ini KPK belum mengumumkan secara resmi nama-nama tersangka karena masih dalam proses pengumpulan barang bukti. Ayul Andim, JTV